Assalamualaikum Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya Kali ini kita akan belajar membuat buket balon terbang Ini adalah bahan yang kita perlukan Pertama, kita tiup dulu balon PVC-nya Tujuannya untuk melihat bentuk balon apakah bulat sempurna atau belum Kalau misalkan belum, bisa kita tarik sedikit Biasanya sih sudah berbentuk bulat, cuma kadang ada yang tidak bulat gitu Jadi perlu ditarik-tarik sedikit Terus juga agar bentuk balonnya lebih mengembang Memudahkan kita untuk memasukkan bunganya nanti Nah ini dia balonnya sudah selesai ditiup Bentuknya lumayan bulat kan, gak gepeng banget Lalu kita kempeskan lagi untuk memasukkan bunga mawarnya Kita tarik-tarik dulu bagian bawahnya ini Biar lebih besar nanti memudahkan memasukkan bunganya Untuk membantu memasukkan bunganya, disini saya menggunakan kertas karton Maaf banget menggunakan kertas karton bekas Bisa kertas apa saja, tapi disarankan yang tebal kertasnya Bunganya kita gulung di dalam kertas, gulung sekecil mungkin Lalu kita masukkan ke dalam balonnya Nah setelah masuk, kita dorong bunganya ke dalam Lalu kita tarik kertasnya Nah sekarang bunganya sudah masuk Mudah kan caranya Tapi tidak disarankan untuk bunga asli Karena khawatirnya mahkota bunganya rontok Oke sekarang balonnya kita pompa lagi Oh iya, jika teman-teman ingin memasukkan bunga dalam jumlah yang banyak Biasanya disayat sedikit pada bagian atas balon di bagian sambungannya Lalu nanti disatukan lagi menggunakan alat Ataupun menggunakan catongan rambut Tapi metode ini belum saya coba Takutnya nanti pas merapatkan balonnya lagi itu malah gagal Oke sekarang kita ikat balonnya Tahap ini menurut saya lumayan susah ya Mungkin karena belum terbiasa Jadi kayak udaranya tuh masih lolos keluar Bener-bener harus diikat dengan kuat Biar balonnya tuh awet, gak mudah kempes Pada bagian bawahnya kita rekatkan dulu menggunakan solasi Lalu setelah itu kita ikat Kita pasangkan penyangga balonnya Jadi biar tangkai bunganya ini stay di tengah Gak miring kanan atau miring kiri Nah sekarang kita ke tahap wrapping atau membungkus buketnya Disini saya menggunakan kain tisu dan kain sponbon Untuk ukuran dari setiap kainnya sekitar 25 x 30 cm Dengan jumlah masing-masing 4 lembar Kita lipat kainnya seperti ini Lalu pasangkan pada buket Bisa diikat menggunakan karet maupun menggunakan solasi Disini saya pasang bergantian antara kain sponbon dan kain tisunya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah 4 lembar terpasang Kemudian kita pasang lagi 4 lembar di bawahnya Secara selang-seling seperti tadi Terima kasih telah menonton! Kita pasangkan buketnya pada keranjang rotan Yang sudah dipasang floral foam pada bagian dalamnya Nah sekarang tinggal kita pasangkan pitanya Disini saya menggunakan pita organdi Kita pasangkan pita pada bagian bawah buketnya Lalu disamping keranjangnya Kita rekatkan pita menggunakan double tip Tujuannya biar nanti pitanya gak mudah geser-geser Kemudian pada bagian atasnya Kita ikat seperti mengikat pita biasa Sebagai hiasan tambahan Disini saya menggunakan plastik kado Plastik ini kita gunting membentuk love Kemudian kita tempelkan menggunakan double tip pada balonnya Ukurannya kita bikin bervariasi Ada yang besar dan ada yang kecil Kita pasangkan love-nya di bagian depan dan belakang balon Bisa juga ditambahkan stiker tulisan Seperti happy birthday, happy graduation, congratulations, ataupun yang lainnya Nah ini dia buket balonnya sudah jadi Semoga bisa menginspirasi ya Oke sekian dulu video tutorial dari saya Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sukses untuk kita semua Selamat menikmati